Assalamualaikum, bikin nila goreng bersarang ala resto Ini tuh favorit anak aku banget Makanya sengaja hari ini bikin sendiri di rumah Langkah pertama siapkan ikan nila Aku pake 2 ekor aja yang gemuk-gemuk kayak gini Baluri dengan air perasan jeruk nipis Lalu kita sayat-sayat seperti ini nanti Biar bumbunya tuh ngeresep ya temen-temen Oke lakukan sampai selesai Kemudian kita siapkan bahan marinasinya Ini aku kasih garam 1 sendok teh Kemudian ada bawang putih bubuk 1 sendok teh Ketumbar bubuknya 1 sendok teh juga Kunyit bubuk 1 sendok teh Gitu aja langsung dibalur-balur sampai merata ke dalam daging ikan Jangan lupa dibalik jadi semua sisinya harus merata dengan bumbunya ya Setelah itu kita diamkan sampai bumbunya merasap Nah ini siapkan garam sedikit aja Dan kaldu jamur lalu ada tepung beras Aku pake 2 sendok makan ya Larutkan dengan air sampai dia itu larut ya Jadi gak perlu terlalu kental Ini nanti hasilnya harus encer emang ya temen-temen Oke setelah larut seperti ini Tambahkan 3 butir telur Untuk telurnya sih opsional Sesuaikan aja dengan selera ya Lalu kocok sampai merata seperti ini Si ikannya dicemplungin ke dalam adonan telur tadi Dan balur sampai merata Oke lanjut Kita siapkan wajan yang udah diisi dengan minyak goreng Jangan lupa dipanaskan Lalu ikannya dicemplungin aja ya Sampai terendam seperti ini Masak pakai api sedang aja Ikannya jangan diadep-adepin ya temen-temen Biar dia tuh gak ngobrol Nah dibalik-balik Dan dimasak sampai matang merata ya Pastikan ikannya benar-benar matang ya temen-temen Baru kemudian kita bisa angkat Dan tiriskan si ikannya Aroma ikannya gurih dan wangi banget Oke kita biarkan tiris dulu Selanjutnya minyaknya boleh dikurangin Atau tetep gak masalah ya Diaduk sampai minyaknya itu muter kayak gini Lanjut adonan telurnya tadi Dituang dari ketinggian Sedikit demi sedikit Sampai selesai ya Lanjut kita putar Si adonan yang udah di wajan Lalu kita goreng Sampai garing ya Atau sampai berwarna kecoklatan Baru kemudian kita bisa angkat Dan tiriskan Tuh kan cakep banget Kira-kira udah mirip sarang belum ya temen-temen Oke kita tiriskan dulu minyaknya Setelah itu sajikan di piring seperti ini Kemudian ikan nilanya kita taruh di bagian atasnya ya Jadi kayak ikan nilanya punya sarang gitu ya temen-temen Cakep banget dan ini anak-anak aku pasti suka banget Jangan lupa sisa sarangnya ditaburin di bagian atasnya kayak gini Udah deh segampang itu ternyata membuat ikan nila goreng bersarang Ala dapur lagi Biar ala-ala resto gitu kita tambahin cah kangkung ya temen-temen Kalau mau tambah lauk lain lagi juga boleh ya Sesuaikan aja dengan kantong temen-temen Oke semoga video ini bisa bermanfaat untuk temen-temen semua Jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi Karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak bergisi Dan pastinya ramah di kantong Terima kasih kunjungannya Assalamualaikum